Kampung Lali Gadget Kampung yang didirikan oleh seorang pemuda desa itu Dibantu para pemuda desa dan berbagai komunitas kepemudaan di Sidoarjo Kampung ini bergerak sosial dan sekarang sudah resmi ada badan hukumnya berupa yayasan Setiap hari minggu atau libur resmi nasional selalu ada kegiatan Hari biasa ada juga tetapi biasanya untuk sekolahan, organisasi atau kelompok Tentunya dengan buah kin atau komunikasi dulu dengan pengurus Ikut kegiatan ini gratis Pengunjung boleh memberi sumbangan dengan sukarela Atau membeli souvenir Mainan anak tradisional, buatan warga Pengen beli minum dan jajanan Juga ada warung warga Toilet dan air pembersih badan juga tersedia Kegiatan dipusatkan di Balai Ebong Pendopo rumah Joblo ini Kegiatan lain ada di halaman balai ini Sawah ladang sekitar kampung Juga halaman barongan Yang banyak pohon bambu dan sungai kecil, hutan kecil Yang berada di gang sebelah Itu tempat pertama dulu saat kampung ini mengawali kegiatannya Setiap minggu selalu ada tema khusus atau tema pokok Fokus pada sebuah gagasan Oke ayo kita nikmati variasi kali ini ya Tema kali ini adalah mudun sawah Yang artinya turun ke sawah Anak-anak memakai caping Atau penutup kepala ala Pak Tani Berbaris dan berjalan kaki menuju sawah Sekitar 200 meter Pertama-tama Anak-anak dibebaskan mengenali Dan merasakan lumpur sawah Beradaptasi dan siap bermain dengan lumpur di sawah Terima kasih telah menonton Permainan pertama tarik tambang Terima kasih telah menonton Dan merasakan lumpur di sawah Terima kasih telah menonton Bersihkan Bersihkan Oke, menangnya sebelah sana. Balapan Tarik Gedebok Pisang Sekarang membuat bola dari lempung, yaitu tanah liat sawah yang masih basah. Sambil berendam di sawah, mereka mengikuti instruksi kakak volenter. Ada momen sungguhan, seorang petani pulang dari sawah sebelah. Wah, benar-benar mau ini dari petani. Ini bermain adu benteng, yaitu seorang anak diangkat dengan posisi tertentu oleh dua orang. Kemudian diadu saling dituburkan. Yang jatuh kaos. Banyak juga yang suka membuat bola. Ini contoh bentuknya. Kalau kotor, nggak apa-apa, tapi kalau kena mata perih. Dan, sang ibu membantunya dengan memberi air bersih. Terakhir adalah tema utama, yaitu proses dan bagaimana cara menanam padi. Selain cara, sang kakak juga menerangkan filosofi padi. Di berasnya nanti, itu besar-besar. Semangat dan foto bersama dulu. Sekarang sekali lagi, dengan ketiga bilang panas. Satu, dua, tiga. Panas! Satu, ketiga. Kadem! Oke, udah? Sebenarnya, habis menanam padi, juga ada momen seru, yaitu membersihkan badan dengan air sendang. Air alami. Memang untuk membersihkan badan petani. Dan, kalau musim kemarau, juga untuk membantu pengairan sawah. Tentunya dibantu mesin penyedat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!